Banyak dialami oleh calon pengguna jasa obyek dan daya tarik wisata, yaitu menjumpai oknum staff yang ogah-ogahan ketika memberikan informasi mengenai produk bisnis di mana ia bekerja. Mau tahu ciri-ciri staff yang ogah-ogahan? Pertama, ekspresi wajah, meskipun melalui panggilan telepon terkesan datar-datar saja, sama sekali jauh dari kesan antusias serta keinginan untuk segera bertemu dengan pelanggan. Kedua, dalam menjawab pertanyaan satu dijawab satu tanpa menempatkan dirinya sebagai konsultan atau problem solver. Yang ketiga, tidak memperkenalkan nama dan atau menanyakan nama kontak si penelpon, akibatnya staff tersebut minim dalam database pelanggan. Keempat, staff tidak menyiapkan FIQ dalam format digital, yaitu hal-hal yang sering ditanyakan oleh pelanggan, sehingga ia dalam memberi jawaban sesuai yang dia ingat saja atau, maaf nanti saya hubungkan dengan petugas yang menanganinya. Yang kelima, banyak staff frontliner yang tidak menyiapkan katalog digital yang benar dan menarik di smartphone-nya. Yang keenam, staff tidak mengisyaratkan ekspresi dan atau ucapan terima kasih yang tulus ketika menutup pembicaraan dengan calon pelanggan. Yang terakhir, staff sering lupa mendoakan kesehatan bagi calon pelanggan yang menghubunginya ketika menutup pembicaraan. Mau tahu solusinya? Ikuti video selanjutnya di channel Hartoko Edo pada playlist problem solving.